Jumlah tenaga kesehatan RSUD Ngadi Waluyo, Lingi, Kabupaten Blitar yang terpapar Corona terus bertambah. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Rumah Sakit Mudi Waluyo, Dr. Endah Woro Utami, kepada sejumlah awak media. Sebelumnya terkonfirmasi 30 tenaga medis positif Corona dan harus dilakukan isolasi mandiri. Dari data tersebut kini bertambah menjadi 40 orang positif. Dengan rincian 7 dokter, 18 perawat, dan 15 petugas administrasi. Mereka yang terpapar Corona ini harus menjalani isolasi di rumah sakit yang ditunjuk. Kendati demikian, Dr. Roro mengatakan semua tenaga kesehatan yang terpapar Corona dalam kondisi normal. Dan pasien yang hendak berobat tidak perlu takut ataupun ragu ke RSUD Ngadi Waluyo. Tiga hari mulai hari Jumat sampai hari Minggu kita tutup pelayanan IGD. Hari ini tanggal 27 Juli 2020 kita buka lagi. Setelah tiga hari kita lakukan penataan SDM, kemudian kita lakukan general cleaning, dan dipastikan yang melayani IGD semuanya sehat dan hasil swabnya negatif. Sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi datang untuk mencari pertolongan bila memerlukan IGD di RSUD Ngadi Waluyo-Wingi. Pelayanan IGD yang sebelumnya sempat ditutup, kini mulai dibuka lagi untuk pelayanan umum. Khoirul Abadi, Surabaya TV